Nah Pak Mirsa sudah hadir di studio Newsline Metro TV ada Mas Makmur Aji Panangian Makmur Aji Panangian ini merupakan PBPOS Komisi Wisata Bahari atau yang lebih akrab dipanggil Mas Aji Oye Mas Aji Baik, terima kasih dan juga kami sekarang sudah terhubung melalui sambungan Skype bersama dengan Lian Kurniawati istilah marhum Syahrul Anto saya akan langsung sapa Mbak Lian di sebahas ini Halo, selamat siang Mbak Lian Assalamualaikum Mbak Iya, selamat siang Sebelah mana Mbak Lian? Waalaikumsalam Iya, lihat di panjang gak apa-apa Mbak Gimana Mbak kabar hari ini Mbak? Alhamdulillah, baik Alhamdulillah Alhamdulillah, baik tentunya kami mewakili dari teman-teman Metro TV mengucapkan bela sungkawa sedalam-dalamnya Mbak Lian atas wafatnya pahlawan Betul, pahlawan bisa disebut demikian yang sudah memberikan waktu dan juga tenaga terbaiknya Insya Allah, terima kasih Baik Mbak Lian, tapi bukan bermaksud untuk mengungkit kembali kami ingin tahu pertama kali Mbak Lian mendapatkan berita tentang wafatnya suami Anda dari mana? Dari tim Diver Basarnasi ya waktu itu hari Jumat malam sekitar jam delapan saya ditelepon ditelepon pada waktu itu ya Mbak ya dan pada waktu itu suami langsung berangkat sudah sejak hari keberapa Mbak di proses evakuasi itu jadi saya dikabari beliau meninggal itu hari Jumat sore tetapi beliau berangkatnya itu hari Rabu sore saya antar ke bandara hari Rabu sore Oh Mbak Lian sendiri yang mengantarkan ke bandara ya Baik Mbak Lian memang sudah berapa lama ini Almarhum sepertinya menjadi panggilan hati dan jiwanya begitu untuk selalu membantu ketika ada kejadian, insiden terjadi itu sepertinya sudah menjadi jiwa ya dari Almarhum bisa ceritakan Mbak Lian jiwanya Almarhum itu berkorban memberi bahkan sebelum misi-misi kemanusiaan kepada kami keluarganya ya seperti itu memberi, berkorban, berbagi jadi ketika dia punya hobi nyelam dia berpikir dari hobi ini apa ya yang kira-kira juga bermanfaat untuk orang lain lalu waktu kejadian R. Asia itu pertama kali dia ikut misi kemanusiaannya oke sempat tidak Mbak ada wanti-wanti gitu ketika ada kecelakaan ya oke dilanjutkan Balian silahkan silahkan Mbak jadi setelah R. Asia itu dia juga beliau ikut beberapa terlibat beberapa kali dalam misi kemanusiaan seperti kecelakaan kapal ya Om tapi saya lupa nama kapalnya ya ada terus setelah itu berangkat ke Palu dan Lion Air ini oke jadi memang apa ya namanya jiwa ingin menolong jiwa berkorban memang sudah ada menjadi bagian dari Almarhum terakhir Balian apa yang bisa dibagi pengalaman dan juga mungkin apa ya legacy begitu yang bisa dibagikan untuk kita semua dari sosok yang luar biasa dari Almarhum suami anda silahkan buat dia tidak ada perhitungan untung rugi kalau untuk kemanusiaan apapun dia bukan bukan tidak sibuk dia sibuknya luar biasa juga jadi ketika mau berangkat misi dia harus pastikan semua terhandle keperluan keluarganya kondisi kantor dia atur sedemikian rupa bahkan dia lembur-lembur tidak pulang ini sebelum Yayah berangkat harus beres semua dulu supaya karyawan oke keluarga oke dari tempat misi pun juga memungkinkan kalau di Palu itu dia kan awal-awal tidak ada sinyal ya itu kami sangat-sangat khawatir tapi kemudian setelah ada sinyal dia pastikan dia tetap handle kantor artinya dia bagi dia nggak ada yang nggak bisa dan kewajiban tanggung jawabnya dia pada keluarga tidak akan mengurangi fashionnya untuk membantu sesama dia ingin itu balance dan dia sangat bekerja keras untuk itu berusaha keras apapun dia berikan bahkan sekarang harus nyawanya ya itu menjadi inspirasi tentunya untuk semua pemirsa Metro TV Balian terima kasih sudah memperbagi menyempatkan waktunya mudah-mudahan terima kasih semoga barokah khusus hatimah amin terima kasih amin salam untuk keluarga terima kasih luar biasa sangat luar biasa sangat banyak sekali sosok yang bisa kita menjadikan panutan salah satunya juga adalah Mas Aji yang juga ikut untuk misi kemarin saya mengucapkan pertama terima kasih sudah mau membantu proses evakuasi apa sebenarnya Mas awalnya yang membuat Mas Aji untuk kemudian oke saya mau membantu saya menjadi seorang relawan untuk membantu mencari ini ini adalah salah satu sumber yang ada pada kami karena kebetulan kami tidak sama dengan seperti teman-teman di olahraga lain kami punya skill untuk jiwa terpanggil untuk membantu dalam hal seperti evokasi seperti ini oke pertama kali yang dilakukan untuk melakukan pencarian menjadi relawan itu kasus apa nih Pak ada beberapa kasus yang terjadi di Indonesia misalnya kita ada di suatu tempat misalnya di formasi lain tiba-tiba terjadi kasus itu otomatis akan memanggil seperti contohnya kemarin evokasi di Selayar waktu kapal karang kebetulan kami ada mengadakan pelatihan di satu tempat itu oke pelatihan untuk rescue developer sampai tingkatan death master jadi kebetulan kebetulan dan kebetulan kami ada di daerah itu tindakan otomatis itu muncul untuk melakukan sesuatu yang ada pada kami dan kebetulan skill itu ada pada kami kami melakukan otomatisnya oke itu yang terjadi tapi bicara mengenai kemarin proses evakuasi lain air ini bisa sendiri digambarkan mas waktu itu mas haji sampai kekedalaman berapa itu membantu untuk menyelam rata-rata kami satu hari dua kali dive itu kedalamannya 35 meter 35 meter kondisi di bawah seperti apa mas haji kondisi di bawah pada saat saya menyelam bersama almarhum sarul anto jadi saya dua kali dive selalu berbadis sama dia jadi pada waktu pembagian grup ayah anto yang kami panggil itu mengatakan bahwa om haji bersama sahrul jadi dua hari itu saya terus bersama beliau pada saat kami turung itu visibility bagus jadi betul-betul kami melakukan evakuasi seperti yang ada pada skill kami jadi kami memungut-mungut puing-puing dari padana air sambil memungut korbang-korbang yang ada di bawah dan tentunya juga pasti memerlukan banyak sekali peralatan ini sangat berbeda dibandingkan dengan recreational dive begitu ya kita akan bahas mungkin lebih lanjut tapi kita harus sudah dulu mas haji kita akan dulu dan kami akan kembali usaha jirat tetap sampai sampai di news live kembali lagi di news live pemirsa sudah bersama mas haji bagian yang baru bergabung mas haji ini adalah tim diving yang juga kemarin ikut mencari begitu proses evakuasi dari pesawat lain RGT 610 boleh diperlihatkan peralatan apa saja dan ditekankan bahwa ini bukan diving rekreasi ini merupakan diving untuk proses pencarian kemanusiaan dengan sertifikasi yang berbeda dengan peralatan seperti apa boleh dijelaskan mas haji oke satu hal yang sangat berbeda dengan yang dikatakan selam rekreasi oke hampir dikatakan mirip semua peralatannya tapi kalau untuk rescue diver itu ada tambahan alat-alat yang harus kita siapkan seperti seperti misalnya jala ini jala ini kantong untuk apa itu untuk misalnya apa yang kita evakuasi menemukan poin-poin apa maksudnya menemukan poin-poin ini termasuk yang kecil ada yang besar seperti yang kemarin evakuasi di lain air kita bawa yang besar itu kapasitas berapa kapasitasnya sampai 100 liter oke terus kita membawa namanya SMB sosis biasa di dunia dive oke ini fungsinya bisa mengangkat poin-poin yang kita tidak bisa angkat sendiri ini bisa kita atur ini juga fungsinya kalau kita sudah di permukaan sebelum kita naik mengembangkan berarti orang di sekitar kita lihat bahwa ada diver yang akan muncul di permukaan jadi banyak hal-hal yang perlu kita perhatikan rescue diver dengan rekreasional rescue diver itu punya level skill tersendiri jadi mulai dari kalau rekreasional terima kasih selamat menikmati